keadaan sehat amin seperti biasa setelah tamborin berbunyi kita bersiap untuk mulai pembelajaran hari ini lihat Ustazah itu jadi burung hantu hahaha kayak kelas apa yang narinya burung hantu betul sekali kelas satu kutilang karena tema minggu ini adalah hewan di sekitarku Ustazah hari ini menjadi burung hantu oke siapa yang akan membantu Ustazah memimpin berdoa coba dari kelas lebah ada siapa hai 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 say greeting say greeting asa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning Ustazah Ita and Ustadz Ustazah Good morning Mbak Sahnas Mbak Rayam Mbak Sila dan Mas Zafran ready to pray oke ayo ready to pray hands up hands up hands up hands up oke semuanya anak-anak kelas satu bersiap berdoa aktivitas yang lain dihentikan dulu ya let's pray let's pray A'udhu lelahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ma'adhu lelahi wabarakatuh Terima kasih. 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 semuanya semuanya pegang ya semuanya pegang nanti dari sekolah dibimbing sama Ustadz Mujib ya bimbing Oke dimana-mana Ustadz Mujib akan mendahulukan sholatnya malam hari kenapa malam hari karena malam itu isyak isyak itu dimulai dari huruf i i rukun Islam itu Islam Islam itu pertama hurufnya i yang kedua S kedua L kedua ketiga L keempat A dan kelima M itu menunjukkan Islam dan orang Islam itu harus melaksanakan lima sholat ini ya anak-anak tadi bagi sudah sholatkan nah bagi sholat eh kita ulangi supaya sholat ini penting sampai besarpun tetap sholat anak-anak kecil sholat kemudian orang tua pun sholat sehat pun sholat sakit juga harus sholat di rumah sholat di kantor sholat di sekolah sholat di kendaraan pun sholat karena Nabi juga memberi contoh sholat di atas onta Nah onta itu adalah Unta itu adalah kendaraan Nabi Muhammad SAW jadi tidak ada istilahnya tidak sholat tidak ada harus sholat ya kapanpun dan dimanapun kita tetap sholat sholatnya ada lima ada waktunya isyak ada subuh ada zuhur ada asar dan ada maurib ini sengaja Ustadz mujib yang nulis nanti kalau nulis anak-anak nulis isyaknya susah ini bagaimana nulis isyaknya bagaimana nulis zuhurnya bagaimana nulis maghribnya susah kan sehingga Ustadz mujib yang akan menulis sendiri isyak bisa anak-anak sudah biasa toh sholat isyak sama ayah bundanya di rumah oke Ustadz siapa ya Ustadz yang bisa dipilih untuk bisa menjawab dari kelas apa terserawis siapa angkat tangannya oh itu kita 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 oke kita perjalanan yang nomor satu dulu kolom nomor satu ya kolomnya nomor satu atas sendiri dibaca nama sholat isyak terus tengahnya empat wakaat pinter terus malam malam terusnya bagaimana malam ma ma l a m pinter sip malam hari oke lanjut makasih ya kita terus siapa cowok 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 siapa angkat tangan cowoknya oke hamizan yang angkat tangannya hamizan 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 dibaca ya hamizan untuk kolom nomor dua bawahnya subuh pinter terus pagi 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 oke pinter lanjut Ustadz untuk yang kolom ketiga oh azimah azimah sudah angkat tangannya ya ya kolom ketiga tuhurnya tuhurnya tuhur empat rokaat siang ya apa tulisan siangnya s i a n g oh siang tuhurnya itu ya d h u h u r itu d h u h u r ya habis besok-besok akan dihilangi ini tulisannya nama sholat akan dihilangi maka anak-anak diingat-ingat bagaimana cara menulis nama-nama sholat ya nama sholatnya itu harus diingat-ingat hurufnya bagaimana bunyinya sehingga besok-besok dihilangi sama Ustadz Mucik tidak ada contoh lagi harus diingat-ingat hurufnya ya oke sekarang habis itu di kolom yang keempat empat siapa yang angkat tangan oh iya ken ayo ken oke yuk 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 4 2 2 3 4 sholat yang keempat asar 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 lanjut tengahnya kolom tengah empat rokaat terus sore bagaimana nurusurnya s o r e s o r e oke pinter terima kasih kan ya lanjutkan terus ini kolom yang kelima siapa yang angkat tangan oke nida 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 ustadza resti ini ya nida mana ya kelihatan ya wajahnya gelap ya oke nida kolom yang paling bawah ya kurang keras nida suaranya kurang keras maghrib maghrib tiga rokaat petang bagaimana nurus petangnya e-e-t-a-n-g oke p-a-p-e-t-a-n-g nanti anak-anak aa maghribnya nulisnya begitu ya m-a-g-h maghrib ini memang bahasa Arab itu nulisnya pakai bahasa Indonesia ya pakai abjad Indonesia bisa sehingga diingat-ingat ya nulisnya M A G H maul R I B maul rig itu caranya nulis nah akan dihapus sama setimujib nama-nama sholatnya Oke untuk dibaling paling bawah itu adalah nama gerakan tidak semuanya diwujudkan ditampilkan nanti kalau ditampilkan semua kebanyakan itu ya maka itu ada ada cuma dua gerakan saja ada gerakan membungkuk sama mencium tempat sejud tempat sholatnya membungkuk sama ini siapa yang akan jawab dua-duanya langsung aja dua-duanya ya siapa yang mau jawab angkat tangannya rasa Oke rasa dua-duanya langsung dijawab ya nama gerakannya Oke yang pertama dulu yang samping kiri samping kiri gambar apa itu Bagaimana nulisnya hurufnya bagaimana bunyinya RUK UK 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 oke Ke April R olai juga K yang diakhir dihilangi cuma mudah untuk kelas-su tidak sulit-sulit tidak susah bahkan pakai kanda papa ruku RUK UK sebenernya ndakков kayak kaya pakai koma atas cuma susah untuk kelas 1 ya terus sampingnya gambar apa itu Sujud Bagaimana tulisannya? S-U-C-U-T Oke, sujud pakai D ya Bukan pakai T ya Ingat anak-anak, sujud itu pakai D Bukan pakai T Sujud Ini juga bahasa Arab itu Sujud pakai D Oke, yang sudah nanti silahkan diwarna dan dihias Terima kasih Raya, Rasha Untuk Apa namanya Biar terlihat cantik Dan indah Maka diwarna dan dihias Sehingga senang untuk dilihat Ustadz Mujib melihatnya juga senang Anak-anak pun juga senang untuk melihat hasil Kreasi, jawaban, warna Dihias Anak-anak senang Ustadz Mujib pun juga senang Oke, silakan Mengerjakan Dan Dihias Ya Ayo berlatihnya Oke Nanti dilihat disini ya Akhila sudah Oh belum Oke, belum Lanjutin ya Siapa lagi Ustadz Andi Oke Baibar Sudah Selesai Oh belum Oh belum Belum Oke Lanjutkan ya Oke Terima kasih Raya Raya Tinggal Memwarnai dan dihias Oke Lanjutkan ya Diwarnai dan dihias Ardelia 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 sudah mulai Menghias Sudah diwarna Terima kasih Hafiz Hafiznya hilang ya Kemana ini Hafiz Oke Hafiznya Lagi Kemana ini Oke Nanti Setu di Habizer Habizer juga Tidak kelihatan Tidak kelihatan anaknya Ada Abizer kemana ini ya Masih Abizer ya Sudah selesai Belum Mas Abizer Bagaimana Ayo berlaku Tampakkan Jawabannya Dikasih Diperlihatkan Ustadz Mujib ya Oke Sudah Sudah Dikerjakan Tinggal Tinggal Memwarnai ya Oke Selesaikan ya Abizer Lanjut Studi Oh sambil Sarapan Aftan Satu Unta Aftan Mana Tampakkan Mana Jawabannya Belum Oh belum Belum Selesaikan ya Aftan Lanjut Tanjut Nah ini Azka Azka Satu Unta Mbak Azka Sudah selesai Azka Sudah selesai Belum Sudah ya Mana Jawabannya Mana Lembar Kerjanya Oh ya Sudah Makasih Oh ini Ustadz Yono ya Oh Pantaskan Di atas ya Bilkis Bilkis Oke Tinggal diwarna Diwarna Dan dihias Supaya Lebih cantik Dan indah Terima kasih Bilkis Danis Halo Danis Oke lanjut Davina Aduh Aku udah lapar Aku udah lapar Mau makan Anak-anak yang malas Ini Itu ada Anak-anak yang Malis Kira-kira Anak-anak Anak-anak itu Males Mbak ya Aduh Mau aku makan Itu Ada Ini ada Yang mau Cari Anak Yang belum Mandi Apakah Ada Disini Yang belum Mandi Siapa Tidak Ada Anaknya kok Rajin Rajin Dunia Ini Anak-anak Sekolah Dimana Ini Anak-anak Kamu Jangan Salah Ini Anak Kelas Satu Keren Keren Hebat Hebat Sali Sali Ini Anak-anak Kelas Satu Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya Ternyata Yang Memangsa Anak-anak Yang Malas Adalah Ustad Udi Ustad Udi Jadi Hewan Apa Ini Ustad Jadi Hewan Apa Ini Juga Biasanya Muncul Malam Hari Seperti Burung Hantu Ini Ada Yang Tau Kira 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 Apa Ini Kira Kira Ini Adalah Salah Satu Makanan Camilan Karena Kecil Camil Yang Burung Bersambung Camil Yang Burung Hantu Ini Burung Hantu Hantu Siapa Ustadz Ada yang Tuju Tangan Ustadz Udi Jadi Hewan Apa Ini Coba Ustadz Siapa Yang Menyebutkan Ustadz Udi Jadi Hewan Apa Dihudupkan Mikrofonnya Jadi Cangkrik Oke Anak Anak Hebat Tadi Setelah Belajar Bersama Ustadz Ujib Sekarang Kalian Akan Belajar Bersama Ustadz Udi Belajar Apa Kira Kira Selamat Belajar Bersama Ustadz Udi Ustadz Ustadz Kita Minggir Dulu Ya Terima Sama-sama Ustadz Oke Anak Hebat Di awal Ustadz Sudah muncul Dengan kostum Yang sangat Aneh Ini Mau mencari Anak-anak Yang males Males Untuk Mandi Males 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 Belajar Eh Ternyata Anak-anakku Yang cantik-cantik Yang gandeng-gandeng Yang manis-manis Semuanya Semangat Untuk Belajar Hari ini Ucap Untuk kalian Dan Ustadz Kasih Jempol Dua Untuk Yang Sudah Mengumpulkan Video Apa Video Apa Sudah Kemarin Video Assembly Yang Sudah Ditaruh Di Google Drive Terima Kasih Hebat Gerakannya Ustadz Suka Semuanya Nah Ya Bagi Yang Belum Segera Untuk Mengumpulkan Videonya Oke Kita Lanjutkan Pembelajaran Untuk Hari ini Siapa Di rumah Yang Punya Hewan Peliharaan Tolong Ketangan Yang Punya Hewan Peliharaan Oke Ada Enggak Ya Kira-kira Yang Punya Hewan Peliharaan Oke Ada Yang Bisa Membantu Ustadz Kira-kira Kalau kita Memelihara Hewan Kira-kira Itu harus Kita Apain Ya Mbak Dara Melihara Hewan Apa Mbak Dara Ikan Memelihara Ikan Ikan Apa Sayang Ikan Ikan Apa Ustadz Juga Punya Peliharaan Ikan Ikannya Kecil Ikan Cupang Kalau Mbak Dara Pelihara Ikan Apa Yok Tau Nggak Ikan Apa Ikan Tahu Masa Ada Ustadz Ikan Tahu Iya Mbak Dara Ikan Tahu Ikan Tempe Ikan Tepi Itu Laut Ustadz Lautnya Ustadz Dipaking Dimakan Ini Kenyang Betul Sama Tahu Sama Tempe Enak Apa Mbak Dara Peliharanya Ikan Koi Duh Ikan Koi Ikan Koi Ikan Dikasih Lihat Ustadz Ikan Apa Ini Kira-kira Ikan Tombro Oh Koki Iya Mbak Dara Good Mbak Dara Kira-kira Ustadz Mau Ditunjukin Kira-kira Kalau Melihara Ikan Itu Harus Diapain Ayo Kasih Makan Oke Is Good Kasih Makan Pinter Sekali Terima Kasih Mbak Dara Itu Ikanya Dikasih Makan Karena Tema Hari Ini Adalah Pembelajaran Kita Itu Hewan Di Sepitarku Hewan Peliharaanku Ada Yang Sudah Bawa Ikan Nah Ini Kita Belajar Aturan Memelihara Hewan Nah Tadi Mbak Dara Udah Menyebutin Aturan Memelihara Hewan Yang Pertama Itu Harus Kita Kasih Makan Good Nah Selain Dikasih Makan Kira-kira Harus Diapain Ya Ada Yang Bisa Bantu Lagi Bisa Tulis Biar Nggak Lupa Ada Yang Mau Bantu Di Spotlet Minta Tolong Bantu Di Spotlet Ustaz Yang Mau Jawab Berikutnya Tadi Ustaz Tulis Ya Aturan Memelihara Hewan Pelihara Yang Pertama Ay Tadi Adalah Diberi Makan Setiap Hari Kalau Makannya Nggak Setiap Hari Kira-kira Apa Yang Terjadi Ya Bisa Bisa Laper Laper Nggak Makan Laper Nggak Makan Bisa Bisa Jadi Mati Itu Usah Tulis Dulu Berikutnya Ini Ada Mbak Aska Satu Unta Punya Hewan Peliharaan Nggak Mbak Aska Mbak Aska Yang Ada Di Rumah Punya Hewan Peliharaan Punya Dihidupkan Oh Nggak Punya Oke Kalau Nggak Punya Aturan Memelihara Hewan Peliharaan Kira-kira Selain Dikasih Makan Harus Diapakan Ya Apa Dikasih Minum Oke Terima Kasih Mbak Aska Is Good Dikasih Makan Dan Minum Oke Sama Ya Ustaz Tambah Ini Makan Dan Minum Perut Dikasih Makan Dan Minum Kasih Makan Dan Minum Selanjutnya Siapa Ini Yang Mau Di Spotlight Selanjutnya Yang Mau Jawab Aturan Memelihara Hewan Peliharaan Ada Mbak Air Dihidupkan Mikrofonnya Sayang Dibuatkan Kandang Dibuatkan Kandang Terima Kasih Anak Hebat Jadi Dibuatkan Kandang Yang Berikutnya Nah Tapi Kucingnya 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 Dibiarin Saja Kasian Kalau Bubuknya Di luar Kedinginan Hujan Kehujanan Itu kan Kasian Ya Nah Yang pertama Aturan Memelihara Hewan Peliharaan Itu Dikasih Makan Dan Minum Setiap Hari Semisal Ikan Cupang Ustaz Punya Ikan Cupang Dikasih Makan Setiap Hari Biar Biar Ikannya Nggak Nggak Laper Kemudian Dibuatkan Kandang Iya kan Nah Selanjutnya Apa Kira-kira Ada yang Bisa Bantu Ustaz Siapa Ini Yang Mau Bantu Anak Anak Hebat Yang Ada Di rumah Silahkan Angkat Tangan Biar Ustaz Pilih Dari Sini Oke Fadil Mas Fadil Dihidupkan Mikrofonnya Mas Fadil Apa Aturan Selanjutnya Aturan Memelihara Hewan Bersihkan Kotoran Oke Dibersihkan Kotorannya Tidak Hanya Kotoran Ya Dibersihkan Tubuhnya Dan Kukunya Itu Biar Nggak Tajem Iya kan Biar Nanti Nggak Nyaker Sama Mas Fadil Punya Hewan Peliharaan Nggak Di rumah Mas Fadil Punya Punya Apa Hewan Apa Punya Kukunya Sama Yang Di rumah Nah Kukunya Yang Di rumah Ku ini Kuya Kuya Kukula 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 Makanya Apa Sayang Kukula Makanya Apa Makanya Apa Kukula 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 Nasi Oh Nasi Oh Sama Kayak Ustadz Kayak Gitu Ustadz Punya Penyu Di rumah Nah Ustadz Juga Punya Penyu Ya Kalau Ustadz Punya Ikan Penyu Kayak Kura-kura Ustadz Karena Ada di rumah Nauti Iya Banyu Asin Kalau Kura-kura Air Tawar Kalau Penyu Banyu Asin Oke Terima kasih Mas Fadil Itu tadi Dibersihkan Gitu Mas Fadil Harus Dibersihkan Oke Terima kasih Mas Fadil Dibersihkan Yang Ketiga Iya Kan Tadi Kotorannya Oke Dibersihkan Tubuhnya Aja Dari Kotoran Oke Biar Tadi Hewannya Tidak Mencakar Anak-anak Yang hebat Anak-anak Yang memelihara Hewan Berarti Ininya Harus Gampang Sekali Ini Oke Mas K Apa Kira-kira Mas K Potong Kukunya Memotong Kukunya Terima kasih Eh Mas K Punya Hewan Peliharaan Tidak Tidak Dipotong Dipotong Tidak 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 Hewan Peliharaan Kita Sehat Iya Kan Tidak Gampang Sakit Oke Mbak Raya ini 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 belum dilanjutin dibuatkan kandang oke terima kasih anak cancik eh halo kamu punya hewan peliharaan enggak punya hewan apa itu sayang ikan-ikan apa ikan-ikan itu ada lagunya kelas apa kemarin tiang ikan-ikan oh Mbak Raya satu kelinci itu jadi ikan ya yang timbul tenggelam tinggul tenggelam nah padahal ikannya Ustadz atau ikan lumba-lumba Oh Ustadz gak dapat ikan-ikan eh good terima kasih Mbak Raya Oke sudah selesai anak-anak hebat di sini dibuatkan kandang dan dibersihkan Ustadz tambah di belakangnya dan dibersihkan oke ini adalah aturan memelihara aturan memelihara hewan peliharaan yang pertama dikasih makan dan minum Ustadz kalau aku punya ikan masa juga gak kasih minum hidupannya udah di dalam air gimana Ustadz iya dia sudah sudah minum sendiri kan udah di air yang penting dikasih makan kalau Ustadz punya kucing masa dikasih makan saja yang Ustadz tuliskan enggak ya dikasih minum juga Oke anak-anak hebat Oke selanjutnya ada dibuatkan kandang tidak hanya dibuatkan kandang tapi setiap hari harus dibersihkan kandang kotorannya ya semisal Ustadz punya kucing ini berarti setiap hari harus membersihkan kandangnya dibersihkan kotorannya kemudian dibersihkan tubuhnya dari kotoran itu kan kalau kita tahu hewan terus ada kotorannya kan kasihan ya hewannya jadi enggak sehat kita pun nanti juga enggak sehat kemudian dipotong bukunya biar enggak buas biar enggak nyakar kalian nanti kalau nyakar bibi kalian kan tuh kasihan ya oke anak-anak hebat silahkan dikerjakan worksheet-nya worksheet yang oke Ustadz perlihatkan dulu oke coba diambil worksheet yang gambarnya ini sudah kalau sudah tolong diperlihatkan dong di kamera ayo tuliskan aturan merawat hewan peliharaan udah ditunjukkan oke terima kasih silahkan mengerjakan sambil mendengarkan sambil mendengarkan musik dari Ustadz Andi oke Ustadz kasih waktu 5 menit ya karena tadi sudah di-spotlet semuanya habis ini nanti kita langsung penutupan dan nanti dilanjutkan sama video call untuk pendampingan ya pendampingannya dilanjutkan dari nomor absen selamat mengerjakan ini semutnya Oh jangk lekarnya mau tenggelam dulu mau koleng nodrik 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 tier 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 ah oke di sana ya Mau masuk rumah huah selamat menikmati kita tutup pembelajaran hari ini nanti kita lanjutkan dengan video call beberapa anak yang sudah di ini yang bantu mimpin doa selanjutnya minta tolong mas Fahri untuk menghidupkan mikrofonnya satu untah siapa ini ada mas Ken, mas Altaf, mbak Elora mbak Raffi mbak Aska mana mbak Aska sudah keluar oke mbak Kuina minta tolong dihidupkan mikrofonnya bantu Ustadz mimpin doa ya oke anak-anak hebat kita penutupan terlebih dahulu oke semuanya minta tolong ditaruh alat tulisnya tidak ada yang pegang pensil tidak ada yang pegang crayon semuanya ditaruh kita berdoa dulu habis itu nanti kita lanjutkan dengan video call oke anak-anak hebat coba semuanya udah ditaruh udah ditaruh mbak Aldia dan teman-teman yang lain yang ditunjuk di spotlight di sini minta tolong bantu Ustadz ya mimpin doa oke bilang say hamdallah terlebih dahulu ayo say hamdallah gitu say hamdallah alhamdulillah irobbillahi say thank you thank you thank you very much Ustadz Ustadz ya oke you are welcome ready to pray ayo mbak Quina hands up hands up hands up kita doa bersama-sama yang khusyuk gak ada yang menulis atau mewarnai udah siap semuanya coba ayo mimpin let's pray ayo mbak Quina bilang let's pray mbak Aldia juga a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim allhamdulillahirrahmanirrahim Sirata al-wati al-amta alayhim Wairi al-makdubi alayhim Waladhalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma agfirli wa liwalidayya Warhamuhuma kama rabbiya ni sohira Rabbana atina fid dunya hasana Wafil ahirati hasana Wakina adab an-nar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim La hawla wa la quwata illa billah Subahana al-lazhi sachar lana hada Wama kunna lahu mukarimina Wa inna ila rabbina lamun qalibun Subahana qallahumma Wa bihamdika ashadu an la ilaha illa Anta astaghfiruka wa'atubu ilaih Amin ya rabbal alamin Terima kasih Mas Fahri, Mbak Quwina dan Mbak Aldea Terima kasih anak-anak hebat Good job untuk kalian semuanya Ya anak-anak hebat Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Ya belajar yang biat, yang semangat Yang belum mengumpulkan video Assemblenya segera mungkin untuk mengumpulkan ya Warahmatullahi wabarakatuh